Menurutku, masa depan itu ketika aku dan papa mama bisa jalan-jalan dengan senang dan aman. Kekurangan mobil Hyundai IONIQ 5 Indonesia yang wajib Anda ketahui. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned! Jangan lupa subscribe, like dan subscribe. Bicara soal kelebihan, tentu sudah banyak yang mengulasnya. IONIQ 5 memiliki jarak tempuh paling jauh dibandingkan mobil listrik Hyundai lainnya. Misalnya varian long range mencapai 481 km. Soal teknologi sudah tidak diragukan lagi, headset besar itu sudah dilengkapi speaker bose, wireless charger, jok elektrik IONIQ 5 sebenarnya adalah mobil Hyundai pertama di Indonesia yang sudah memiliki cruise control adaptif. Desainnya juga istimewa, perpaduan antara retro dan futuristik, sehingga tampilannya tidak membosankan. Selain itu, ia memiliki banyak komponen bodi yang sangat aerodinamis. Bagaimana dengan kekurangan Hyundai IONIQ 5 Indonesia? Kami merangkumnya ada 4. Yang pertama kaca besar di atap atau sunroof, tapi tidak bisa dibuka. Kelemahan selanjutnya adalah IONIQ 5 belum memiliki fitur blue link. Meskipun Hyundai cerita entry level pabrikan dengan logo HAM lengkung sudah memiliki teknologi tersebut dan Hyundai IONIQ 5 juga tersedia sebagai penggerak roda belakang atau RWD saja. Kekurangan terakhir adalah harga yang agak tinggi. Jika ingin mengetahui detail kekurangan Hyundai IONIQ 5 Indonesia, silakan tonton video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 1. Cuma punya Vision Roof Kekurangan pertama dari Hyundai IONIQ 5 Indonesia adalah Vision Roof. Fitur ini benar-benar membuat kabin terasa lebih lega karena atapnya memiliki kaca besar yang memungkinkan Anda melihat keluar. Berbeda dengan sunroof? Sunroof tidak bisa dibuka begitu saja. Entah kenapa Hyundai tidak membuka kacanya padahal mobil listrik pertama yang diperkenalkan di Indonesia, Hyundai Konaeve, memiliki sunroof. Kemudian Hyundai Cerita yang merupakan mobil tradisional sudah memiliki panoramik sunroof pada atapnya. Mengapa IONIQ 5 kalah dari kereta? 2. Tidak ada fitur Blue Link Hyundai IONIQ 5 di Indonesia juga tidak memiliki fungsi Blue Link. Ini tentu saja merupakan kerugian, karena kereta sudah memilikinya, artinya dari segi konektivitas secara keseluruhan antara mobil dan smartphone, cerita lebih baik dari IONIQ 5. Dengan Blue Link, pemilik kereta dapat mengontrol berbagai hal yang berhubungan dengan mobil hanya dengan smartphone, seperti mengaktifkan mesin, hingga menyalakan AC dan sebagainya. Kemudian Blue Link juga membuat keamanan berkendara menjadi lebih baik, karena teknologi ini memungkinkan adanya tombol SOS di dalam mobil, sehingga jika terjadi keadaan darurat di jalan, pengemudi cukup menekan tombol dan langsung terhubung dengan call center Hyundai, dari sana Anda bisa mendapatkan bantuan berupa Derek, Ambulans, dan Polisi. Sayangnya, IONIQ 5 belum memiliki fitur ini. 3. Penggerak Roda Belakang Saja atau RWD Kelemahan berikutnya dari Hyundai IONIQ 5 adalah sistem traksi. Mobil ini hanya memiliki penggerak roda belakang, atau RWD, meskipun opsi penggerak 4 roda atau AWD tersedia di seluruh dunia. IONIQ 5 AWD memiliki beberapa keunggulan dibanding RWD. Salah satunya adalah performa yang lebih stabil karena motor listriknya tidak hanya ada di roda belakang, tetapi juga di roda depan. Di atas kertas, IONIQ 5 AWD mampu menghasilkan torsi maksimal 650, Nm dan tenaga maksimal 305 tenaga kuda. Dibandingkan dengan IONIQ 5 Indonesia, versi jarak jauh khusus RWD hanya mampu menghasilkan torsi 350 Nm dan 217 daya kuda. Bicara soal akselerasi, All-Well Drive IONIQ 5 lebih istimewa lagi, berakselerasi dari diam hingga 100 km per jam dalam 5,2 detik, dibandingkan dengan IONIQ 5 RWD yang hanya 7,4 detik. 4. Ternyata harga IONIQ 5 masih tinggi. Meski buatan Indonesia, harga Hyundai 5 masih tinggi. Padahal, itu adalah mobil listrik termahal yang dimiliki Hyundai. Sejauh ini, harga IONIQ 5 berkisar antara 700 juta hingga 800 juta rupiah. Tentunya lebih mahal dari Hyundai Kona EV yang dijual mulai 742 juta rupiah, dan sedan IONIQ EV dengan harga 682 juta rupiah. Jadi jangan harap karena IONIQ 5 buatan Indonesia harganya lebih murah dari mobil listrik lainnya. Itulah tadi bahasan kekurangan Hyundai IONIQ 5 Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah tertarik untuk beli? Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!